di sini saya ingin menjelaskan yaitu pengertian jenajah kata jenajah diambil dari bahasa Arab yaitu jahajin yang berarti tubuh mayat dan kata jen yang berarti menutupi jadi secara umum kata jenajah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup yang kedua yaitu memandikan jenajah setiap orang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan dikapani dan disalatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid hukum memandikan jenajah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardu kipayah artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallab di tempat itu tetapi jika telah dilakukan sebagian orang maka kuburlah kewajiban seluruh mukallab itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya M. Nasrufahma ingin melanjutkan pemaparan dari saudara muhansah yang keempat mensolatkan jenajah menurut ijema ulama hukum penyelenggaraan solat jenajah adalah fardu kipayah ada pun tata cara melakukan solat jenajah adalah sebagai berikut yang pertama niat solat jenajah yang kedua takbir empat kali takbir pertama dimulai dengan mengangkat tangan dan membaca al-fatihah yang B. takbir kedua membaca solawat yang takbir ketiga membaca doa untuk si ma'id dan takbir keempat lalu diam sejenak dan membaca doa 5. menguburkan jenajah ada pun tata cara menguburkan jenajah adalah 1. masukkanlah mayat dari arah kakinya jika tidak ada kesulitan 2. bagi mayat perempuan ketika menguburkannya disunahkan ditirai dengan kain 3. bagi mayat perempuan yang memasukkannya ke dalam kuburan hendaklah muhrimnya 4. letakkan mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke kiblat rapatkan ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak terbalik ke belakang 5. letakkan mayat di dalam kuburan dengan membaca doa dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah 6. lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki mayat 7. setelah selesai meletakkan mayat di dalam kuburan terlebih dahulu mayat ditutup dengan kabin atau kepingan-kepingan tanah atau papan barulah ditimbun dengan tanah disunahkan sebelum menimbun kuburan dan meletakkan 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati